Warga terdampak banjir dan kebakaran rencananya akan diberikan kartu sakti bernama Inatura. Namun Pemprov DKI Jakarta hingga kini belum memberikan kejelasan mengenai waktu dan mekanisme pembagian. Banjir masih menjadi masalah besar Jakarta yang belum bisa dituntaskan. Namun pemerintah Provinsi DKI Jakarta tak lelah berjanji pada warganya dalam mengatasi banjir. Bahkan untuk sedikit menghibur warganya, Pemprov DKI akan mengeluarkan bantuan yang akan disalurkan melalui kartu bencana, sejenis kartu Jakarta Pintar dan Jakarta Sehat. Namun apapun bentuknya, bagi warga, bantuan itu harus tepat sasaran dan aman. Jadi lebih aman, lebih enak nih gitu, semuanya. Tapi kalau masalah, kalau uang tunai kan seenggak-seenggaknya orang perbut-perbut nanti bisa membahayakan gitu jadinya orang. Pake kartu. Kartu, ya. Laksanya enak gitu, langsung ke ini, ke saya gitu lah. Jadi gak ke masyarakat lagi, gak ke RT lagi gitu. Jadi kalau ini kan, apa, jadi pada berantem kalau rame-rame gitu ya. Setiap warga yang mendapatkan kartu bencana ini nantinya akan mendapat saldo sebesar 700 ribu hingga 900 ribu rupiah yang bisa digunakan untuk membeli berbagai kebutuhan seperti membeli buku, sembako, dan barang-barang lain yang rusak akibat bencana. Kartu bencana rencananya akan dibagikan kepada warga Jakarta yang menjadi korban bencana banjir dan kebakaran. Namun, Pemprov DKI hingga kini belum memberikan kejelasan kapan kartu ini akan dibagikan. Namun, keefektifan kartu ini masih harus dipertanyakan. Karena secara fungsi dan manfaat, kartu bencana tidak memiliki perbedaan dengan kartu Jakarta Pintar yang lebih dulu diluncurkan. Pemberian bantuan semacam ini sedikit memberi gambaran bahwa pemerintah hanya mencari jalan pintas dan belum mampu menyelesaikan inti permasalahan Jakarta. Tim Liputan MNC Media memberitakan. Tim Liputan MNC Media memberitakan.